Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 175 dulu ya. Udah? Oke, nah hari ini kita masih membahas mengenai grasshopper. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang grasshopper ya. Nah, kalau kalian penasaran video sebelumnya, kalian bisa cek di link description box yang udah aku cantumin di bawah. Oke, nah disini aku tidak akan membahas terjemahannya dan juga tidak akan membahas mengenai tabel analisisnya. Nah, aku disini akan langsung membacakannya secara oral. Bagaimana cara membaca tabel ini dalam bahasa Inggris. Oke, disini aku sudah menuliskan. Nah, yang di garis bawah ini merupakan jumlah dari fakta yang ada di sini ya. Ini fakta ini. Nah, disini kita tulis misalnya kalau 2 ya 2. Kalau 2 disini 2. Kalau cuma 1 ya 1 gitu. Oke, jadi tergantung dari ini oke. Oke, langsung kita mulai aja. Here are the facts about grasshoppers stated in the text. There is one fact about their species. Grasshoppers are insects that prefer to hold on their long back legs rather than fly. There is no information about their habitat. But there are two facts about their habits. One, they prefer to hold on their long back legs rather than fly. And second, males sing to attract mad grasshoppers. Grasshoppers do this by rubbing their back legs together. There are two facts about their physical characteristics. One, grasshoppers have very strong muscles in their long back legs and an amazing spring in their knees. Second, the grasshopper can jump 12 times each on leg. This would be like a child jumping over house. There is no information about their emotional characteristics and their function. That's all about grasshopper. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention.